Intro Kepolisian daerah Sumatera Utara menggelar rekonstruksi pembakaran rumah wartawan di Karo Sumatera Utara yang memakan 4 korban jiwa. Ada 57 adegan mulai dari perencanaan pembakaran hingga proses eksekusi. Termasuk adegan yang menggambarkan pertemuan antara otak pelaku dengan oknum anggota TNI yang disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Intro Kita sudah meminta keterangan dari yang bersambutan. Menurut pengakuannya, kan dia tidak tahu bahwa itu dijadikan sebuah perjudian. Kami merasa ada indikasi kasusnya bisa masuk angin ini kalau tidak dikawal dari Jakarta. Orang yang gak tahu apa-apa kayak adekku, anakku masih kecil, tegah dia gitu. Intro Siang itu, aparat kepolisian daerah bersama kepolisian Risot Karo menggelar rekonstruksi kasus pembakaran rumah wartawan Tri Bata TV Riko Sempurna Pasaribu. Sedikitnya 100 personel dikerahkan untuk mengamankan jalannya proses rekonstruksi. Intro Penjagaan ketat terlihat di sekitar rumah Sempurna Pasaribu yang menjadi TKP pembakaran. Intro Rekonstruksi yang digelar selama 7 jam ini diperagakan langsung oleh 3 tersangka, yakni Bebas Ginting alias Bulang yang merupakan otak pelaku pembakaran, Serta 2 eksekutor lapangan masing-masing Rudy Apri Sembiring dan Yunus Yahputra. Ada 6 lokasi yang menjadi tempat rekonstruksi, diantaranya kedai kopi, tempat jual bensin, terminal, serta rumah korban. Dari 6 titik ini, ada 57 adegan yang diperankan oleh para tersangka, mulai dari pertemuan ketiga tersangka untuk merencanakan pembakaran, pembelian bahan bakar, hingga proses 2 eksekutor membakar rumah korban. Dalam rekonstruksi ini juga, ada salah satu adegan di mana Bebas Ginting alias Bulang otak pelaku sempat bertemu dengan Kop2HB, anggota TNI yang dituding terlibat dalam kasus ini. Proses rekonstruksi langsung di tempat kejadian perkara. Ada 6 tempat kejadian perkara yang dilakukan rekonstruksi langsung dengan memperagakan adegan sebanyak 57 adegan. Pak Diwarung, ya ada Kop2HB. Pertemuan antar Kop2HB dengan Bebas Ginting alias Bulang otak pelaku. Semuanya tercantum dalam berita acara. Peristiwa pembakaran rumah Riko Sempurna Pasaribu di Jalan Nabung Surubakti, Kabang Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara terjadi pada 27 Juni 2024 lalu. Dalam sekejap, api membesar hingga melodeskan seluruh bangunan yang terbuat dari kayu. Cukup tragis memang. Peristiwa kebakaran ini menelan empat korban jiwa. Masing-masing, Riko Sempurna Pasaribu dan istrinya El Pridaburu Ginting. Kemudian, Sudi Inveseti Pasaribu yang merupakan anak korban. Serta cucu sematawayang Sempurna Pasaribu, Loin Arlando Situngkir. Keempatnya ditemukan dalam satu kamar dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Peristiwa tewasnya wartawan Teribata TV dan keluarganya ini diduga ada kaitannya dengan praktek perjudian yang beroperasi di dekat markas batalion 125 Karo. Sempurna Pasaribu pun kemudian menulis berita tersebut dan mengatakan kalau ada oknum anggota TNI berinisial HB yang ikut terlibat dalam praktek perjudian tersebut. Kita memiliki bukti yang cukup kuat dengan sudah menghadirkan bukti beberapa percakapan itu dan nantinya juga kita akan menghadirkan saik-saik terkait dengan kasus ini. Di Jumat kemarin, pagi kita secara resmi telah melaporkan terkait dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Kenapa kita laporkan ke Pus Pumat? Karena adanya dugaan keterlibatan ke TNI. Laporan ini kita dasarkan dengan keyakinan kalau bukti-bukti yang telah kita hadirkan itu mengarah ke situ dan begitu. Dan tidak ujuk-ujuk hanya memberikan bukti, nantinya kita juga memberikan saksi. Dan saksi-saksi ini juga telah didengar keterangannya oleh tim KKJ. Apakah ada keterlibatan itu? Oleh karena itu laporan yang hari Jumat kemarin telah dilaporkan, kita secara tegas minta kepada Pus Pumat untuk mengatakan Sini dan proses cepat. Jangan nanti ini terlalu lama dan menduga ada skenario-skenario lain untuk kasus ini kan begitu. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Chris Tomei Sianturi membantah soal adanya keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini. Jangan kita terburu-buru mengambil kesimpulan. Kita tempatkan asas peradugan tak bersalah dalam permasalahan ini. Artinya, jangan sampai kita mengambil kesimpulan yang salah. Sehingga opini terbentuk terlebih dahulu. Tentunya, Kepala Dinas Pemerintah Angkatan Darat, Kepala Dinas Pemerintah Angkatan Darat sudah jelas bahwa apabila terbukti memang keterlibatan anggota kita dalam pelanggar hukum, maka akan kita proses hukum sesuai aturan yang berlaku. TNI boleh membantah, namun kuasa hukum keluarga korban tetap meyakini kalau oknum anggota TNI berpangkat Koptu itu terlibat. Keluarga korban Riko Sempurna Pasaribu terus mencari keadilan. Dibantu lembaga bantuan hukum dan komite keselamatan jurnalis, mereka mengaduh hingga ke kantor staf kepresidenan. Kita sudah memintai keterangan dari yang bersambutan. Menurut pengakuannya, kan dia tidak tahu bahwa itu dijadikan sempat perjudian. Kami merasa ada indikasi kasusnya bisa masuk angin ini kalau tidak dikawal dari Jakarta. Orang yang nggak tahu apa-apa pakai adekku, anakku masih kecil, tegah dia gitu. Berbagai upaya untuk mencari keadilan atas tewasnya wartawan Tri Bata TV Riko Sempurna Pasaribu beserta keluarganya terus dilakukan. Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ yang saat ini mengawal kasus tewasnya Sempurna Pasaribu kemudian melaporkan kasus ini ke kantor staf kepresidenan atau KSP. Kami membawa kasus ini ke KSP karena kami ingin KSP mengawal proses penyidikan ini dengan baik. Karena kami merasa ada indikasi mungkin kasusnya bisa masuk angin ini kalau tidak dikawal dari Jakarta. Bahkan sebelumnya, pihak kuasa hukum keluarga korban juga sempat melaporkan kasus ini ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau POS POMAD di Jakarta. Ada personilnya yang dituding terlibat dalam kasus pembunuhan wartawan Tri Bata TV di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini, TNI Angkatan Darat pun telah melakukan investigasi terkait kasus ini. Bahkan, menurut Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, pihaknya telah meminta keterangan dari KOP2HB yang disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Hasil investigasi awal itu kan, seperti laporan adanya indikasi tadi, sudah kita tanyai yang bersangkutan, tertuduh itu, yang tersangka tadi. Kemudian, apakah betul? Nah, proses ini terus berlangsung, sampai kemarin ada laporan kepada Pus POMAD, maka Pus POMAD langsung mengambil alih itu, berkoordinasi dengan POM 61% untuk menyelidiki lebih dalam. Nah, apakah hasil keterangan, apakah kepada kata yang memberikan bukti-bukti chattingan, atau mungkin ada transkrip percakapan, atau kalau ada saksi-saksi yang menguatkan bahwa memang keterlibatan yang bersangkutan. Makanya saya bilang, kalau emang ada bukti-bukti saksi yang menyampaikan atau bisa menguatkan tentang keterlibatannya, ya, serahkan kepada kita. Kita akan sangat berterima kasih untuk itu. KADIS PENET juga meminta kepada semua pihak, agar jangan terlalu cepat menyimpulkan kalau COP2HB benar-benar terlibat dalam kasus ini. Jadi, kemungkinan-kemungkinan ini kan masih bisa berkembang. Apalagi kemarin kita mengapresiasi langkah dari kepolisian yang sudah bisa mengungkapkan tiga tersangka. Dua eksekutor, satu yang memberitahkan. Nah, biarkanlah pihak pengkulisan menyelidiki ini lebih dalam lagi. Apa motivasinya, apa motifnya? Kan masih banyak kemungkinan-kemungkinan. Jangan sangat langsung kita mengambil kesimpulan bahwa, wah ini pasti dibuat oleh si A. Nggak bisa. Biarkan kepolisian bekerja memakam penyelidikan ini, nanti kita akan sampaikan apakah betul ada keterlibatan atau tidak. Dan inilah jawaban KADIS PENET ketika ditanya soal adanya praktek perjudian di dekat markas Batalion 125 Karo. Tugasnya itu kan bukan tugas Batalion. Untuk, apa namanya, menghalangi ada wujudnya tidak ya. Kan ada pemintar daerah di situ. Ada kepolisian di sana. Tugas TNI tadi tidak untuk itu. Kebetulan Batalion itu di situ, ada. Kemudian ada tempat perjudian. Apakah harus tugas TNI KADIS untuk melakukan itu? Kan tidak. Kita sudah memintai keterangan dari yang bersangkutan. Menurut pengakuannya, kan dia tidak tahu bahwa itu dilakukan, dijadikan tanpa perjudian. Dia hanya menyewakan. Untuk apanya? Tergantung yang penyewa. Ya, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Riko Sempurna Pasaribu dan keluarga. Namun, meski sudah digelar proses rekonstruksi, hingga kini polisi masih belum menyatakan apa motif dari kasus pembakaran rumah Sempurna Pasaribu. Hal ini tentu jadi pertanyaan kuasa hukum keluarga korban. Lalu, apakah akan ada tersangka lain selain tiga orang yang kini sudah meringkuk di tahanan? Menurut keterangan polisi, otak pelaku pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo adalah seorang residivis. Dua kali ia masuk bui, salah satu di antaranya terjerat kasus pembunuhan. Kita sudah meminta keterangan dari yang bersambutan. Menurut pengakuannya, kan dia tidak tahu bahwa itu dijadikan sempat perjudian. Kami merasa ada indikasi kasusnya bisa masuk angin ini kalau tidak dikawal dari sekalian. Orang yang nggak tahu apa-apa, kayak adekku. Anakku masih kecil. Tiga dia gitu. Bebas ginting alias Bulang, otak pelaku pembakaran rumah wartawan Tribata TV Riko Sempurna Pasaribu ini ternyata bukan pemain baru di dunia kejahatan. Berdasarkan informasi dari pihak Polda Sumatera Utara, Bulang merupakan residivis dan sudah dua kali masuk bui. Satu di antara kasus yang menjerat Bulang saat itu adalah pembunuhan. Kini, Bulang kembali terlibat kasus pembunuhan empat orang sekaligus. Dalam perannya, Bulang memerintahkan dua pelaku lain masing-masing Rudy, Apri Sembiring, dan Yunus Saputra untuk membakar rumah korban. Sekali lagi bahwa proses kerja-kerja kita berdasarkan fakta, berdasarkan alat bukti, jadi nanti dilihat ke persidangan. Aksi kedua eksekuter ini pun sempat rekam kamera pengintai atau CCTV. Saat itu, terlihat keduanya mengendarai sepeda motor. Dan dengan santai, pelaku pun terlihat berjalan dan beraksi. Terima kasih telah menonton! Riko Sempurna Pasaribu kini telah pergi untuk selamanya bersama istri, anak, serta cucu tercintanya. Hanya satu anak sempurna yang selamat dari maut, ia adalah Epe. Namun demikian, Epe kehilangan anak sematawayangnya yang saat itu dititipkan kepada orang tuanya. Lalu, apakah alasan Epe menitipkan anaknya saat itu? Kemarin itu mendekati pesta tahunan, kalau orang karo. Terus mama minta duit, bapak kan nggak pulang-pulang itu, ya kan? Jadi, oke lah, iya bisa kucarikan. Aku kerja lah pada saat itu, ya kan? Kutitipin anakku di rumah mama. Itulah penyebabnya maka kutitipkan. Karena ada faktor itu untuk keuangan gitu. Berarti memang sudah biasa juga ya? Biasa, biasa. Hampir setiap hari gitu? Iya, kayak misalnya kutitipin tiga hari, baru kujemput lagi. Kutitip satu minggu, kujemput lagi, gitu-gitu. Epe pun akhirnya terkejut ketika mendengar rumah ayah terbakar dan semua yang ada di dalamnya tewas. Nggak nyangka kok bisa gitu. Kan udah tertangkap ini ya kan, pelakunya bosannya memang nggak kebakaran murni. Kayak kok tega gitu, anak kecil yang nggak tahu apa-apa gitu, ikut-ikutan gitu. Misalnya pun bapak saya yang nakal ataupun ada konflik gitu sama orang tersebut gitu. Nggak mesti gitu, orang yang nggak tahu apa-apa. Kayak adekku, anakku masih kecil, belum nggak tahu apa-apa gitu. Masa tegah dia gitu untuk menghabisi juga nyawanya gitu. Menguatkan saya untuk kayak, ih ini dibunuh dulu ini. Itu masih pemikiran saya kan, ini dibunuh dulu. Masa orang sebijak bapak bisa kayak gitu, bodoh, nggak ada menyelamatkan diri, apa-apa gitu. Kacau sih orang-orang yang kayak gitu, menurutku. Mudah-mudahan lah dihukum. Setimpal sama perbuatannya, karena ini empat orang nyawa ini yang diambil. Dua orang yang tidak tahu apa-apa masih kecil. Mama aku yang gitu. Baik, jolos, masa dibuat kayak gitu gitu. Kalau misalnya bapak saya yang nakal atau dia yang di luar ada konflik, Maunya itu bisa saya terima, karena apa resiko pekerjaan dia. Ini tiga orang ini nggak tahu apa-apa gitu. Masa tega dia buat kayak gitu. EP kini terus berjuang demi mencari kebenaran kasus yang menimpak keluarganya. Bersama LB Hamedan beserta Komisi Keselamatan Jurnalis atau KKJ, EP meminta bantuan ke semua pihak untuk bisa mengawal kasus ini. Kepada kami, bahkan EP mengungkapkan kalau dirinya sempat diintimidasi oleh orang-orang tak dikenal. Ada dua kali ngelepon profilnya profil polisi. Karena nggak saya jawab, terus saya iseng-iseng nengok lagi siapa aja yang chat-chat kan banyak itu, Kak. Saya tengok profilnya udah nggak ada, tapi sempat juga saya SS gitu. Untuk wanti-wanti ini kenapa juga ini. Takutnya entah dia tadi mau mengintimidasi juga gitu, nggak tahu. Karena nggak saya angkat. Dua kali dia telepon, saya tengok profilnya polisi, saya takut gitu. Karena kemarin udah terumah, Kak, sama polisi. Karena merasa terintimidasi kemarin itu. Jadi nggak saya angkat, terus saya laporkan ke kuasa hukum saya. Bang, ini ada telepon profilnya, profil polisi nih. Aku bilang, nggak usah diangkat dulu katanya. Nggak diangkat ya kan, pas iseng-iseng. Ini kayaknya yang profil polisi itu. Tapi kok udah dihapus foto profilnya. Kasus pembakaran rumah wartawan Tribata TV masih terus didalami. Polisi pun terus berusaha mencari kepastian dari motif kasus pembakaran rumah yang menewaskan empat orang ini. PEMBICARA 1 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 Terima kasih telah menonton